MotoGP Indonesia di Mandalika tampaknya menjadi seri yang menyenangkan bagi Fabio Cuartararo. Ia senang bisa merebut podium kedua saat balapan, lalu perbagi kebahagiaan dengan anak-anak lokal kutan. Juara bertahan MotoGP, Fabio Cuartararo menyelesaikan balapan di posisi kedua. Bagi Cuartararo yang mengawali balapan dari posisi start terdepan, finish di posisi kedua bukanlah hasil yang buruk. Sebab, pada balapan MotoGP Mandalika yang berlangsung di tengah guyuran hujan, Cuartararo sempat tercecar ke urutan kelima. Pembalap asal Perancis itu lantas bisa bangkit dan sukses merebut podium kedua. Menurut Cuartararo, podium kedua pada MotoGP Mandalika adalah hasil yang bagus. Sebab, ini adalah podium pertamanya pada balapan basah alias wet race. Fabio Cuartararo menjadi salah satu pembalap MotoGP yang beberapa kali melakukan interaksi dengan warga lokal Mandalika. Selepas balapan MotoGP Mandalika, pembalap berusia 22 tahun itu menyempatkan diri mentraktir es krim anak-anak kecil kutan. Hal tersebut dibagikan oleh Cuartararo melalui fitur story di akun Instagram pribadinya. Dalam kesempatan tersebut, Cuartararo tampak sangat menikmati momen berbagi kebahagiaan dengan anak-anak kecil di kutan. Saat ini, Fabio Cuartararo yang mengkoleksi 27 poin dari dua balapan menempati peringkat ketiga kelas men MotoGP 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!